Sub indo by broth3rmax Nenek tua bikin mama sakit hati aja kelakuannya Liat aja tuh mulutnya kayak cabai Udah sabar dong ma Emangnya mama doang yang kayak gini yang kesel Reno juga kali Tapi mama kebayang gak sih ma Sekarang ada dua orang yang modelannya kayak gitu di rumah kita Pusing banget gak sih Makin gak bebas kita Kalau sampe itu nenek-nenek tua tau kasus mama Habis kita Ya jangan sampe tau dong Heron banget ya emang liat ya Masa itu nenek-nenek tua langsung jatuh cinta sama Shiki nanti Langsung bisa langsung sesayang itu sama dia Padahal cuma dibikinin teh doang loh ma Malah gitu doang Reno juga bisa kali Pokoknya kita harus selalu waspada Jangan pernah bikin kesalahan sedikit apapun Iya iya Reno gak bakalan ngulangin lagi kok Gak bakalan mabok lagi udah Gimana ya caranya ya Nutup mulut nenek-nenek tua itu Pokoknya kita harus turutin aja deh Kemauan dia apa Daripada kita diusir sama om kamu Ya jangan sampe dong ma Ya iya makanya nurut aja dulu Aduh Mas Herman kemana sih lama banget Ntar lagi pasti panas nih cuacanya Kulit glowing aku bisa rusak dong Glowing-glowing dari mana Eh Karina kulit kamu tuh kayak cuaca tau gak Kadang terang kadang gelap Belang-belentong ngerti kak Glowing dari mana Terang gelap Eh mbak inget ya Masa depan mbak itu yang gelap Suram Sosokan glowing Udah deh Kalo memang kulitnya hitam hitam aja Gak usah bilang glowing Glowing in the dark Loh pah Ya ampun pah Papa Papa gimana sih tadi katanya ke bengkel Kok bisa Bisa memar-memar gini Kenapa Mas Kok bisa kayak gini mas Sakit pah Lihat pah Lihat pah Aduh Lihat lah aku bisa patah Aduh Mas kita mau ke rumah Ya ampun Mah Udah dong Aduh Sakitnya disini Lahir bisa patah Terus papa kenapa Kok bisa memar Iya mas Tadi pas Cari montir Aku jatuh Kesandung batu mah Aduh kayak bocah Yang kesandung mana Kesandung jakinya pah Kok pilih yang memar sini Iya Yaudah yaudah papa duduk dulu Papa duduk dulu Papa duduk dulu Ya ampun pah Ada yang sakit lagi gak pah Ada yang sakit lagi Pelan dong Nanti ke rumah sakit pas Herman Ayo mas kita ke rumah sakit aja Biar gak infeksi tuh lukanya Yuk Udah 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 sama mama aja Udah sama aku aja Udah udah sama mama aja Udah 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 lah Kita pulang naik taksi aja Terus mobil gimana Nanti papa telfon montir Suruh kesini Tuh Liat tuh Apa Pelagaran mbak mas Herman gak mau ke rumah sakit Liat aja Kalau mas Herman itu infeksi Mbak yang urusin Pa Dengar ya istri muda Kamu tuh cuman maunya Senengnya aja Kalau susah Apalagi kamu sampe infeksi nanti ya Dia gak mau ngurusin Ya ngurusin mbak Mari Satu Udah 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 Masih mau ribut Pada mau ambil tas gak Kau gak aku kunci nih Iya iya mau ambil Iiiiiiii Iiiiiiii Ini tuh kan Tuh kan nyenggol-nyenggol lagi Eh Kamu tuh ya jalan yang lebar Kenapa sih senengnya nembel-lembel Suka sama saya Hah Tuh kan nyenggol-nyenggol aja Mau mampir dulu Kayaknya gak usah deh Aku langsung aja ya Aku harus ketemu sama tuan muda abis ini Yaudah kalau gitu hati-hati ya Oke Gak mungkin Amanda lakuin ini tanpa tujuan Dia pasti sengaja Dan sekarang saya udah gak bisa usir dia pergi jauh lagi Karena dia akan jadi istrinya David Saya ngomong sama David gak ada soal ini Amanda Kinan Kamu kok disini Sebenernya tujuan kamu itu apa sih Kamu sengaja ya Sengaja Apa ya Ini Oh Emangnya salah Kalau aku menikah di tempat impian aku Kan bukan sama Abi Lagian kenapa sih kamu cemas banget sama masalah ini Kamu itu istrinya Abi Jadi gak ada ngaruh apa-apa kan kalau aku menikah disana Maaf ya kalau boleh saya tahu Sebenernya insecure itu saya atau kamu Saya kayak gini cuma karena saya gak mau aja Kamu nantinya berharap terlalu jauh Yang ada kamu sakit Terus kecewa Itu aja kok Permisi Permisi Lah mau kemana lagi sih si ayang Udah sepuh kok enerjik banget Makannya batu baterai apa ya Kalau nyapu itu yang bersih Lihat tuh disana Masih kotor Nyapu dari sana sampai sini Iya ayang Gangan cuma iya-iya aja Yang bersih Mulai dari sana Awas ya Iya Ayo jalan Macam tutul Macam tutul Cuma lengkap ya Saya yakin David pasti sama sekali gak tahu soal gaun itu Ya Ya Tuhan budak Gimana persiapan kamu nanti Lancar tau semua Tuhan budak Namun kenapa tau Gaun Amanda Itu kamu yang pilih semua Itu kamu yang pilih semua Ya enggak lah tau Amanda yang siapin suanya pak Oke Gak apa Gak apa Gak apa Saya cuma pentanya itu aja Oke Tungben banget Dia nanya insoal baju Sekian lama Aku mencoba Tunggu 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 Tunggungnya saya Tunggu Ini semua gara gara kamu Ruslan Dari dulu om akadha bilang Jangan nikahin Mulan Sekarang apa yang terjadi Semua jadi kacau Jangan jangan darmah kelakuannya sama seperti ibunya Selalu aja cari masalah. Oma gak akan biarin Dharma menyakiti cicit kesayangan Oma. Apapun yang terjadi. Kinan? 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 Kemana sih dia? Tadi di ruang tengah juga gak ada. Gila ya. Makin lama terperempuan makin berani bertingkah. Gayanya aja seolah legan, anggun. Tapi semua kata-kata nyusuk banget. Harus akan aku yang nikah sama Abi. Bukan dia. Oke Kinan. Kamu berani nantangin aku. Lihat aja pembalasan aku. Kita mau buat nantangmu. Tidak. Pertanyaan sifat. Tidak. 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 Sorry, tapi aku gak ada maksud bilang kamu tuh insecure. Aku kira kamu kesel karena aku pake gaun yang sama waktu aku pre-wet sama Abi. Jadi itu gaun yang dulu mereka pake waktu pre-wet? Semua orang dalam rumah ini harus menjadi manusia yang berkualitas. Kamu tuh ngeles aja ya? Iya siap! Bisa kerja apa enggak sih? Abi ngapan sih ngajak Kinan foto pre-wet juga? Pasti sengaja dia mau pamer. Abi mana? Apa sih spesialnya dia? Jutek. Tapi Kinanti masih aja cinta sama dia. Aku gak akan sabar nunggu kamu Kinan. Sampai saat dimana kamu gak bisa nolak aku. Kamu bisa nurut ga sih? Kalo sampe orang ngeliat kamu berduaan sama Paradit, mau taro dimana muka saya? Aku nggak pikir. Aku sudah menerima. Aku gak pernah menerima. Aku udah datang sama ya. Aku dukung. Aku ambil nih. Aku aku tak tapi. Aku aku kira siapa yang menerimu. Aku aku tak nak.